Secara bertahap, pendistribusian logistik berupa surat suara diterima KPU Batanghari. Kali ini sebanyak 228 kotak surat suara DPDRI kembali diterima pihak penyelenggara di bawah pengawalan ketat petugas kepolisian. Pendistribusian surat suara tahap ketiga kembali diterima KPU Batanghari pada Senin 9 Januari. Kali ini sebanyak 228 kotak dengan total jumlah surat suara mencapai 227.052 lembar. Untuk sementara waktu, surat suara DPDRI ini disimpan terlebih dahulu keguna penyimpanan logistik KPU dengan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan serta tertibnya proses penyaluran surat suara tersebut. Ketua KPU Batanghari, Ahmad Halim, mengatakan jika proses pengiriman surat suara ini dilakukan secara bertahap, nantinya tahap akhir akan ditutup dengan pengiriman surat suara DPRRI yang direncanakan dilakukan pada tanggal 11, Kamis, pekan ini. Kita untuk DPD menerima dos sebanyak 228, tapi dengan rincian 227 itu seribu. Kemudian ada satu dos itu berisi dengan 52 surat suara. Jadi total yang kita terima hari ini sebanyak 227,052 lembar. KPU Batanghari pun akan segera langsung melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara DPDRI ini guna mempercepat penyelesaian logistik, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyalurannya ke masing-masing TPS. Terima kasih telah menonton!